Ini dia hasilnya, puding nutrijel kelapa. Ayo langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama, aku siapkan santan dari satu saset santan karah. Lanjut, aku tambahkan satu bungkus nutrijel rasa kelapa. Ini aku tambahkan air 500 ml. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jangan sampai ada yang menggerinjil. Lanjut, aku tambahkan gula pasir 6 sendok dengan takaran sendok seperti ini ya. Sesuaikan selera kalian. Jika kalian suka lebih manis, bisa ditambahkan lagi. Lanjut, kita aduk sampai tercampur merata. Selamat menikmati. Ini menggunakan api sedang ya, biar gak meluber, gak melutak. Kita aduk sampai mendidih. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah mendidih kita matikan kompornya tunggu agak dingin ya selanjutnya aku siapkan cetakan ini adonan udah agak dingin kita cetak isi sampai penuh ya cetakannya saya menggunakan cetakan love karena anak-anak lebih suka dengan cetakan seperti ini lebih lahap makannya untuk ide usaha juga bisa ya ataupun untuk ide isian snack box semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih salam kenal semuanya wassalamualaikum bye bye selamat menikmati 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 kelapa